Baik, kita lanjutkan. Tadi kita ingin gali lagi soal distorsi harganya, tapi apakah mungkin kemudian diterapkan di Indonesia? Sebetulnya semua masalah ada solusinya ya. Jadi, kita ini jangan lupa masalah ini selalu timbul tenggelam. Jadi selalu ada dari zaman order lama. Nah, tapi kita tidak kunjung menciptakan mekanisme stabilisasi. Jadi misalnya sekarang harga harus dinaikkan kencang dari Rp9.000 ke Rp12.500, itu pun masih subsidi. Karena apa? Kita tidak ada namanya dana stabilisasi. Di berbagai negara yang kerap mengalami gejolak ini ada namanya dana stabilisasi. Jadi, kalau harga minyak, kalau rezeki kita sedang banyak komoditibum segala macam, gunakan seperlunya rezeki non-ploc itu sisanya ditabung. Karena suatu ketika ada dalam ekonominya business cycle. Waktu di atas nabung, waktu di bawah menggunakan tabungannya. Itu tidak terjadi. Nah, waktu di awal pemerintahan Pak Jokowi ada gagasan tapi akhirnya dicabut atau tidak dilaksanakan. Dana stabilisasi itu Rp500 per liter. Tidak sempat diterapkan. Jadi, kalau misalnya waktu harga minyak 20 dolar, kan pernah 20 dolar kan, harganya tidak diturunkan BBM itu tapi ditabung. Nah, tabung itu bisa digunakan kalau harga minyak naik begini, kenaikan BBMnya naik begini. Tidak ribut. Kemudian kedua, Malaysia menerapkan, tidak bisa sepenuhnya stabilisasi ya. Jadi, di Malaysia itu kalau harga BBM sudah melampaui level tertentu yang membahayakan ekonomi, BPNnya dihapus 0. Nah, sekarang kan kalau kita bayar minyak, bayar BBM, beli BBM, kan sekarang kan BPN 11%. Nah, itunya dihapuskan dulu. Dihapuskan nanti, karena itu akan lebih stabil. Karena apa? Karena akibatnya pemerintah juga tidak ngeluarkan dana tambahan dari subsidi di APBN, kan. Jadi, semua ada. Namun, kita tidak kunjung melakukan itu. Kita enggan belajar dari negara-negara lain. Sebetulnya kan yang membuat saya sangat, apa ya, respect ke Pak Jokowi itu. Langkah pertama setelah dia dilantik 20 Oktober 2014, sebulan kemudian dia naikkan harga BBM, dia pangkas subsidi BBM sehingga ada 250 triliun uang baru datang gitu ya, untuk pembangunan infrastruktur itu. Dari structural adjustment dan tindakan berani. Tapi kok Pak Jokowi cuma sekali ya? Kemudian waktu itu ada mekanisme, PR press juga, setiap bulan harga BBM-nya ditinjau. Ada rumusnya, ada formula-formulanya, itu juga tidak diterapkan. Kalau sekarang BBM naik bisa sangat sensitif Pak, masyarakat bisa teriak Pak kalau PRTL ikut naik juga? Karena naiknya enggak kira-kira, kalau naiknya 50 rupiah dulu pernah loh, BBM turun juga pernah. Mekanismenya memang seperti itu, tapi tidak dilaksanakan. Jadi ditunda, 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 nah seperti cancer kan kalau ditunda-tunda terus ke sekeljur tubuh. Penundaan ini karena apa menurut Pak Faisal? Nah itu dia yang kita ingin pemerintah itu konsisten dengan apa yang telah dia putuskan gitu. Itu saja, kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah semua dihadapi oleh dunia ini makin tidak menentu, belum kita bicara harga pangan loh. Karena sekarang kita ini mengimpor pangan lebih banyak dari mengekspor pangan. Nah pangan-pangan ini naik 20 persen. Nah itu juga dari mana sekarang ada badan pangan nasional ya, badan pangan nasional itu. Nah mulailah membuat safety net supaya harga itu kan kalau dibiarkan tidak ada pemerintah gonjang-ganjing, ada pemerintah itu gonjang-ganjingnya jadi kecil. Itulah guna negara. Dan kita berharap negara melaksakan peran itu secara konsisten. Bang Arya. Saya sepakat sama Bang Faisal bahwa diangkatnya Pertamax, tadi itu saya katakan lagi, itu lebih kepada karena pemakaiannya 13 persen. Yang 85 persen ditahan. Walaupun dibilang nanti ini kok gak harusnya kan naik juga. Tapi justru karena pemerintah tidak berusaha supaya tidak gonjang-ganjingnya terlalu tinggi gitu. Makanya ditahan dulu di sini gitu. Ditahan di Pertalite, di Pertamax dinaikkan. Walaupun teman-teman dari bro kita ini mengatakan kok Pertamax naik. Jadi pokoknya apapun naik dia akan ribut gitu. Padahal yang terkena imbas cuma kecil gitu. Gak gitu besar-besar amat. Nah kemudian tadi saya mengulurkan lagi mengenai kelangkaan. Sekarang udah stabil kok. Dalam tempoh 4 hari, 5 hari teman-teman Pertamina sudah bisa menanggulangi. Walaupun nanti kita harus melihat situasi yang terjadi. Ya situasi yang terjadi sehingga pemerintah akan menghitung betul yang harga-harga ini dengan baik supaya, kembali lagi seperti Bang Faisal, supaya tidak ada bumpinya terlalu besar gitu ya. Tapi dijaga dengan naik turunnya tidak begitu berat sehingga bisa terjaga. Dan yang kedua, saya tadi sepakat juga bahwa ke depan memang perlu dipertimbangkan juga. Kita akan hitung apakah nanti subsidi itu bukan lagi merata semuanya, pokok rata, tapi memang targeting. Memang targeting misalnya tadi LPG, apakah targeting misalnya. Sehingga tidak terlalu besar disparitas antara yang melon dengan yang 12. Tapi yang butuh sebenarnya misalnya masyarakat miskin, kemudian UMKM yang di bawah, yang memang butuh itu bisa diberikan subsidi targeting seperti itu, tidak pokok rata. Demikian juga nanti mungkin Pertalite pun bisa saja seperti itu, targeting. Jadi masyarakat yang di bawah terjaga. Tidak mengganggu mereka untuk kebutuhannya, tapi yang di kalangan menengah atasnya, dia menikmati yang memang dia juga punya pendapatan besar gitu. Sehingga kehadiran negara itu betul-betul target sesuai dengan yang membutuhkan. Soal impor pangan tadi Bang, poin selanjutnya tadi. Ya, impor pangan juga saya rasa ini sudah jadi sebuah kebutuhan. Maksudnya bukan kebutuhan, maksudnya kita harus hitung betul. Saya sepakat bahwa target kita apa? Karena ada tiga yang serang ditargetin oleh Pak Jokowi juga, yaitu kemandirian di kesehatan, kemandirian, kan kita ada teruji ya di ujian benar nih mengenai Corona. Sehingga kita tahu apakah kita selama ini mandiri enggak di situ. Baru ketahanan di energi, baru ketahanan di pangan. Jadi sekarang ini kita lagi bertarung ya, bertarung untuk supaya impor. Karena gini, sekarang ini kita bisa bagus, karena memang defisit kita tidak ada, tidak terjadi defisit. Karena ada kenaikan kita di Batu Barat dan yang lainnya, sehingga terjaga. Nah, bagaimana kita sekarang menjaga itu? Langkah Pak Jokowi kemarin dengan meminta supaya pemerintah, pemerintah daerah, BUMN itu memakai TKDN, itu sudah langkah besar dan kami ditargetkan. Seperti di BUMN, Pak Eric itu menargetkan bulan Mei, bulan Juni itu harus berubah total nih BUMN-BUMNnya. Kalau enggak dirinya dicopot. Kalau tidak memperbesar TKDN. Ini adalah langkah supaya defisit tadi enggak terjadi. Oke, Mas Ahmad. Jadi kalau bicara dengan judul ya, harga-harga naik. Dan saya kira ini perlu kita waspadai, karena peristiwa Ukraina-Rusia ini kan baru, bukan baru ya, sudah 8 minggu. Dan tidak ada yang bisa memastikan kapan berakhir. Ya, cave dibebaskan, tetapi kan kota lain diserat. Yang ingin saya sampaikan adalah, kenaikan harga ini akan terus naik. Dan kalau kita bicara sekarang minyak dunia itu 110 USD per barel, kalau berdasarkan simulasi yang pernah kita hitung, itu bisa mencapai 200. Manakala worst scenario terjadi. Jadi, kalau konteksnya seperti ini, yang paling merasakan itu kan rakyat. Ini baru 8 minggu, harga 110 USD per barel, tapi rakyat kan sudah merasakan sekali. Dan kemudian rakyat panik dan kaget, ketika hordennya Bang Andre ini di rumahnya 90 juta. Maksud saya adalah, kalau kita ke situasi krisis itu betul-betul difahami, pertama, kita butuh satu kreativitas. Tapi sebelum kreativitas itu, kita butuh kepedulian sosial dulu. Orang-orang seperti Mas Andre, Bang Arya, yang menjadi pejabat publik, yang menikmati ruangan, ada AC-nya ya, walaupun katanya AC-nya rusak, tapi ada AC kan. Itu diharapkan oleh publik itu berempati. Tidak perlulah ada 90 juta untuk gorden gitu ya, tetapi lebih kemudian dialokasikan. Yang kedua, saya termasuk orang yang mengkritik keras, kenapa PPN 11% itu bisa lolos oleh teman-temannya Bang Andre di DPR. Padahal itu momentumnya tidak tepat. Kita masih daya belinya rendah, PPN ini kan bisa ketolong dari windfall-nya sawit dan batu bara. Jadi tidak perlu dinaikkan PPN. Tapi Bang Andre dan teman-temannya setuju undang-undang PPN. Langsung saja kalau gitu Bang Andre. Pertama kembali soal gorden lagi ya. Kita tidak ada masalah gorden itu ditiadakan. Dia setuju ditiadakan ya? Tidak ada masalah. Kasih tau teman-temannya mungkin Bang Andre. Tidak ada masalah. Karena 13 tahun pun tidak diganti, itu juga tidak ada yang komplain kami. Hanya memang setahun ini dianggarkan. tiba-tiba dianggarkan. Jadi kita tidak memilih, termasuk yang disampaikan Bang Faisal. DPR sudah mengkaji kepada pemerintah agar rumah DPR itu dikembalikan ke pemerintah. Itu sudah ada. Soal PPN 11%? Soal wacana seperti itu. Oh bisa lolos sebenarnya. Soal wacana itu sudah ada yang disampaikan Bang Faisal. Tapi tergantung kepada pemerintah. Tergantung kepada Menteri Keuangan sebagai pemain aset negara. Nah soal PPN 11% itu domen Komisi 11. Saya terus terang tidak mengikuti. Itu satu. Lalu yang ketiga, soal solar. Kita tahu disparitas harga ini sudah luar biasa. 8 ribu lebih Bang. Jadi supaya publik tahu, harga solar subsidi dan solar industri itu 8 ribu lebih. Jadi setiap ada peluang disparitas harga yang begitu besar, tentu akan ada orang yang akan tergoda untuk bermain di sini. Makanya kita bilang dari awal kami sudah ingatkan pemerintah agar turunan dari Perpres 191 2014 itu segera diterbitkan. Sehingga penegakan hukum itu bisa jalan. Kalau memang pemerintah masih tetap dengan kebijakan dua harga, harus ada payung hukum untuk penegakan hukum. Dan untuk itulah kita mendorong SKB PH Mikas untuk payung hukum untuk menurunkan aturan Perpres 191 tahun 2014. Yang kedua, soal kenaikan harga Pertamax. Kami di DPR jelas menolak kenaikan 16 ribu harga kekinian. Itu yang didengarkan oleh pemerintah. Sehingga pemerintah batal menaikan harga kekinian itu 16 ribu. Lalu kenapa sebenarnya soal minyak goreng tidak selesai-selesai? Dari awal DPR sudah mengusulkan beberapa hal. DMO, DPO bahkan menutup ekspor CPO. Tapi belum ada hasilnya Bang? Memang belum ada hasilnya karena keputusan itu di tangan pemerintah bukan di tangan DPR. Tapi DPR sudah mengingatkan terus pemerintah. Bahkan di saat pemerintah mencabut dan mengeluarkan putusan Permendak nomor 11 tahun 2022 dan Permen Peri nomor 8 tahun 2022, kita sudah mengingatkan pemerintah lagi. Bahwa ini akan ada permasalahan baru. Apa permasalahannya? Kalau dikembalikan ke harga kekonomin, harga minyak goreng premium itu akan tinggi. Dan faktanya memang 25 ribu per liter lebih. Itu satu. Yang kedua, sampai sekarang HET 14 ribu, minyak goreng curah itu masih sulit ditemukan masyarakat. Kalaupun ada, ini saya sudah ingatkan dalam rapat di DPR, di Komisi 6 ya. Itu akan dinikmati oligarki. Penikmatinya apa? Mereka yang punya kebon sawit, dapat subsidi BPBDPKS. Mereka selain punya pabrik kebon sawit, mereka punya pabrik CPO. Lalu mereka punya namanya pabrik minyak goreng. Nanti pabrik minyak goreng dapat lagi subsidi. Bang Andri, suara lantang ini harus terus dipertahankan di Senaya. Sesat lagi catatan demokrasi akan segera kembali, Pemirsa. Terima kasih.